Selamat sore pemirsa, rapat pleno KPU untuk pengundian nomor urut peserta Pilkada Jawa Tengah akan berlangsung sekitar 2 jam lagi. Widya Elisabeth akan melaporkan persiapan jelang rapat pleno langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Widya bagaimana persiapannya di sana sejauh ini? Ya Afi, saat ini saya berada di Hotel Patra Semarang yang dimana 2 jam lagi nanti disini akan digelar rapat pleno terbuka. Pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2018. Tadi sejumlah persiapan saat ini masih terus dilakukan dan juga tadi di luar sudah terlihat ada sejumlah pengamanan dari pihak Polres Tabel Semarang. Tadi rekan kami, Marshalina Gita dan juga juru kameramen, juru kameran Nasrullah sudah mewawancarai salah satu calon gubernur yakni Genjar Pranowo. Dan berikut liputannya. Tepat tanggal 12 Februari 2018, KPU Provinsi Jawa Tengah telah resmi menetapkan 2 pasangan calon yang akan maju dalam Pilkada Serentak 2018 untuk Provinsi Jawa Tengah. Yakni kedua pasangan calon adalah calon gubernur petahana Ganjar Pranowo dengan Tadsyasin serta Sudirman Said dan Ida Fauzia. Lalu selengkapnya, seperti apa persiapan untuk pengundian nomor urut? Saya sudah bersama dengan calon gubernur petahana, sudah ada Pak Genjar Pranowo di sini. Pak Genjar, bagaimana ini persiapannya dari Pak Genjar dan juga Tadsyasin sendiri? Gak ada sih persiapan khusus untuk nomor urut, tinggal nanti kita datang saja, ya nomor kan sama aja kan. Kalau gak dapet ini pasti dapet yang itu. Tapi lebih banyak sekarang persiapan saya membereskan tugas-tugas gubernur saya sebelum cuti. Pandatangannya segini Pak, banyak sekali. Yang kedua lagi nyiapin kontrakan rumah untuk siap-siap besok pindah, biar ada selup-selupan juga katanya. Nah berarti cutinya mulai kapan nih Pak Genjar? Cuti efektif mulai tanggal 15 besok. Pasangannya Pak Tadsyasin sendiri juga tanggal 15 sudah akan cuti ya Pak, karena kan masih anggota DPRD. Ya, kalau dia sudah menyiapkan pengunduran diri ya, kalau beliau langsung berproses. Sebenarnya kalau beliau lebih luas sih. Pilkada di Jawa Tengah sendiri ini masih disebut sebagai kandang banteng, karena dominasi dari PDI Perjuangan ini masih sangat kuat. Nah ini sebenarnya memang faktornya, faktor calonnya atau faktor dari partai politiknya ini Pak? Ada tiga faktor untuk menentukan kemenangan. Yang pertama, kekuatan masyarakat. Biasanya kelompok masyarakat atau partai politik. Karena ini dari partai, maka partai harus nomor satu. Itu kekuatan. Nah kebetulan tidak hanya PDI Perjuangan, ada P3, ada Nasdem, ada Demokrat, ada Golkar ya. Konsolidasi partai kita kuat, tegak lurus, bahkan beberapa partai sudah bertemu. Tentu kalau mitos itu ingin dipecahkan begitu, tentu dengan senang hati kita akan menyambut, menyambut sapaan itu dengan senyum begitu. Karena memang konsolidasi kita dari sekepartean sampai anak ranting. Teman-teman, tolong jangan terpancing, tolong juga tidak memberikan berita-berita yang menyeramkan begitu, agar kita sama-sama saling menjaga. Saya kira timnya Pak Sudirman Said, Mbak Ida juga sama. Pasti mereka juga tidak mau memberikan cerita fitnah. Pasti juga tidak mau. Nah kita juga jangan. Fokus program apa ke depannya Pak, untuk nanti 5 tahun ke depannya, kalau misalnya memang nanti terpilih kembali sebagai Gubernur Jawa Tengah? Ada, sebenarnya kan kita tinggal melihat, mengevaluasi selama 5 tahun. Dulu kita bicara infrastruktur ya, lebih banyak ke transportasi. Saya senang kalau Pak Sudirman SAE juga bicara infrastruktur. Karena apa? Karena berarti kita berdua membaca problem yang ada di Jawa Tengah sama. Terima kasih banyak Pak Ganjar. Prono sudah bergabung bersama dengan Metro TV dan berarti masih cari rumah kontrakan ya Pak? Nanti bentar lagi, kita lagi ngepel-ngepel. Lagi ngepel-ngepel, baik terima kasih banyak. Selamat berjuang juga dengan seluruh dua pasangan calon tentunya. Dan untuk pengundian nomor urut dua pasangan calon. Untuk maju di Pilgub Jawa Tengah ini akan dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, tepat di tanggal 13 Februari 2018 ini. Dari Semarang, Jawa Tengah, Marshalina Gita, Nasrullah, Metro TV. Untuk sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke studio. Afi. Baik, Widiya. Terima kasih atas informasinya.